Pemerintah Cina memandang pemilu 2024 di Indonesia berjalan lancar dan baik. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kelancaran dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Mao Ning percaya, pilihan mayoritas rakyat tanah air mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Pemerintah Cina juga berharap pasiden terpilih dapat menjaga kerjasama antara Indonesia dan Cina agar selalu sehat dan stabil dalam jangka panjang. Sehingga masyarakat kedua negara turut mendapat dampak positif dari kerjasama kedua negara. Namun, Cina belum mengucapkan selamat untuk paslon nomor uru dua, Prabu Subianto, Gibran Raka Buming Raka, yang sementara ini unggul dalam Quick Count maupun Real Count KPU. Pada pemilu edisi sebelumnya, pemerintah Cina mengucapkan selamat kepada presiden terpilih setelah hasil resmi dari KPU keluar. Meski demikian, Prabu Subianto melalui akun Instagramnya membagikan momen bahagia saat dirinya mengaku mendapat telpon dari lima pemimpin negara. Mereka adalah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Prabowo juga mengaku sudah mendapat ucapan selamat dari Perdana Menteri Singapura Lee Xianglong. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kabarnya juga sudah mengucapkan selamat ke Prabowo. Selain itu, Prabowo juga mendapat telpon dari presiden Sri Lanka, Ranil Lwi Kremesingeng, yang turut mengucapkan selamat. Bahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin juga sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui situs resmi pemerintah Rusia. Terima kasih telah menonton!